Minangka tarekah bikin ngungkulan Halodo Panjang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngerusniken bendungan lewi sapi di Kecamatan Warung Kiara, Kabupaten Sukabumi. Eta bendungan teh dipiharep bisa ngamalirken jahika 250 hektare lahan tatanen turjadi bongbolongan dina usum Halodo Panjang. Eta panggungan bendungan teh meyakun waraga tilu miliar. Eta bendungan lewi sapi di Kecamatan Warung Kiara te dipiharep bisa ngeranjatkan widang ekonomi patani di Kabupaten Sukabumi. Eta bendungan atau irigasi yang diresmikan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil te bisa ngamalirken cahik lahan tatanen anu legana 250 hektare. Kukituna produksi tatanen anu ilaharna menghasilkan gendep 175 ton, tinalahan 75 hektare, Kiwari bisa menghasilkan panen tilu 1.750 ton, alatan di kamaliran cahit di Eta bendungan. Ridwan Kamil netelakan pihak nanyayagakan tujuh bendungan strategis di Naskalan Nasional, anu bisa ngukulan caah, bohdi Jakarta, bohdi sajumlahing wawangkong, sejana disa kuliah Jawa Barat. Masih cek Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Eta irigasi teh, mangrupa contoh panggungan di Jawa Barat utamana pikin widang tatanen. Dina Nasnasneta bendungan teh di piharap bisa diadumaniskan jeng widang wisata, turta jagana pemerintah Provinsi Jawa Barat baka ngarojong pikin penataan lokasi. Dari program pembangunan embung-embung untuk irigasi, untuk kemajuan pertanian, ini adalah contoh dengan skala lokal, kita bisa meningkatkan persawahan yang diairi dari 75 hektare menjadi 250 hektare, dari 675 ton menjadi 3.750 ton. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah contoh bahwa pembangunan di Jawa Barat, di Sukabumi, banyak fokus di pertanian. Kiwari, Pamarenta, Provinsi Jawa Barat, gara memejana musirkan panitenan pikin pangwangunan desa, tekurang 30 persen program pamarenta, gara memejana dihangketkan desa kuliah wangkondi Jawa Barat, diantarana desa digital, satu desa, satu perusahaan, satu pesantren, satu produk, turta kredit mesra di masjid. Budi Setiawan, Bandung TV Sampai, Bandung TV Sampai, Bandung TV